Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Saya ingin menjelaskan pembagian sistem reproduksi pada wanita yaitu ada genetalia eksternal dan internal Yang pertama saya akan menjelaskan tentang genetalia eksternal atau bagian luar yang dapat kita lihat dari luar Yang pertama ada mons pubis yaitu bantalan lemak yang berada di atas simpsis pubis yang biasanya ditumbuhi oleh rambut Yang kedua ada labia mayora yaitu bibir vagina yang agak tebal dan labia minora bibir vagina yang berada di dalam vagina fungsinya sebagai melingkani vestibulum dan menutupi bagian depan uretra dan vagina Yang keempat ada vestibulum yaitu masa jaringan ereksi berada di dalam labia minora dan kedua sisi lubang vagina Yang kelima ada klitoris yaitu masa kecil jaringan ereksi Yang keenam ada himan yaitu selaput darah yang berfungsi melindungi vagina dari kotoran Yang selanjutnya Yang ketujuh ada perineum yaitu Yang keenam ada perineum yaitu daerah di antara vagina dengan anus Kelenjar Bartolin dan Kelenjar Skina Kelenjar Bartolin terletak di setiap sisi lubang vagina atau kedua sisi lubang vagina yang fungsinya menghasilkan cairan untuk memasih vagina Terus yang kedua ada Kelenjar Skina yang terletak di setiap sisi lubang uretra atau kedua sisi lubang uretra yang ini yang fungsinya menghasilkan mulcus atau cairan pada saat wanita orgasme Baik selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genetalia internal atau bagian dalam Yang pertama ada vagina yaitu saluran melengkung berbentuk seperti tabung yang menghubungkan vulva dengan rahim panjang bagian depannya sekitar 6-7 cm dan panjang belakangnya 7-10 cm Fungsinya sebagai saluran keluar uterus sebagai alat senggama dan sebagai jalan lahir Yang kedua ada uterus atau rahim uterus adalah organ berbentuk seperti pir atau alpokat yang terletak di panggul kecil yang dilapisi oleh 3 bagian yang pertama perimetrium yaitu paling luar dan miometrium paling tengah dan endometrium paling dalam Endometrium adalah lapisan yang menumpuk dan meluruh saat menstruasi dan tempat menepilnya zigot pada saat terjadi pembuahan Yang ketiga ada tuba falopi atau tuba utirina atau saluran telur yaitu tempat berjalannya sel telur dari ovarion menuju rahim Di tuba falopi dibagi empat Yang pertama ada istihamos yaitu paling sempit menghubungkan ampula tuba dengan kafom oteri Yang kedua ada ampula tuba yaitu bagian paling luas tempat biasanya fertilisasi terjadi Yang ketiga ada infundim bulung yaitu berbentuk seperti corong dekat dengan ovarion tempat biasanya fembrae menempel Yang keempat ada fembrae berbentuk seperti jari dan ada bagian yang bersilia yang menangkap ofum dari permukaan ovarion Fungsinya yaitu sebagai transportasi sel tempat terjadinya fertilisasi dan pergerakan embryo atau embryo awal bergerak melalui tuba falopi menuju rahim untuk menempel dan tumbuh menjadi janin Yang keempat ada cervix yaitu bagian bawah dari uterus yang menghubungkan vagina dengan korpus uterus Fungsinya memfasilitasi perjalanan sperma menuju kafom oteri mempertahankan pembersihan saluran reproduksi bagian atas dan ikut berperan dalam proses persalinan Yang kelima ada ovarion yaitu tempat pembentukan ofum atau sal telur Fungsinya yang utama adalah pembentukan sal telur atau ofum yang kedua memproduksi estrogen dan progesterone dan berperan sebagai endoktrin Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot-otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus yang pertama musculus iliokoksigius yang disini yang kedua musculus ischiokoksigius terus yang ketiga musculus transversus propundus yang disini dan yang terakhir musculus koksigius baik saya akan menjelaskan tentang panggul panggul dibagi dua yaitu yang pertama pelvis mayor dan pelvis minor pelvis mayor berada di atas linia terminalis dan berfungsi sebagai menyokong abdomen yang kedua pelvis minor berada di bawah linia terminalis fungsinya untuk menyokong organ reproduksi pembagian panggul keras yaitu yang dibagi empat yang pertama ada tulang koksei kiri dan kanan yang kedua ada sakrum dan yang ketiga ada oksigius tulang koksei dibagi lagi menjadi tiga yang pertama ada tulang ilium ada tulang misium dan tulang kubis pembagian dari osilium yang disini yang kebal ini namanya krista iliaka yang disini namanya spina iliaka yang disini namanya spina iliaka anterior superior yang disini namanya spina iliaka anterior inferior yang disini namanya spina iliaka posterior superior dan disini namanya spina iliaka posterior inferior Pembagian dari tulang istium, yang pertama bagiannya disini namanya tuber istiadica, yang disini namanya foramen obetoratorium, yang bulat ini namanya ascetobulum, dan yang disini namanya spina istiadica. Pembagian os pubis, yang pertama disini namanya ramus superior osis pubis, yang disini namanya ramus inferior osis pubis, dan yang berbentuk setiga disini namanya arcus pubis. Pembagian ostacrom, yang pertama ada yang bagian menonjol ini namanya promontorium, terus yang bolong-bolong di dalam sini namanya formina sacralia anterior, dan yang terakhir ada coxigeus yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan artikulasio, yang pertama ada artikulasio sacroiliaca, yang menghubungkan tulang sacrum dengan ilium, yang kedua ada artikulasio sacrocoxigeus, yang menghubungkan tulang coxigeus dengan sacrum, yang terakhir ada artikulasio spisis pubis. Baik, saya akan menjelaskan tentang ligamen-ligamen, yang pertama ligamentum sacroiliaca, yaitu menghubungkan tulang sacrum dengan ilium, yang kedua ada ligamentum sacrospinosum, yang menghubungkan tulang sacrum dengan spina istiadica, yang ketiga ada ligamentum sacroiliaca, yang ketiga ada ligamentum pubicum yang menghubungkan tulang coxigeus dextra et sinistra. Menurut glorfologinya, panggul dibedakan menjadi empat, yang pertama ada panggul ginecoid, yaitu pintu atas panggulnya berbentuk bunda, panggul yang baik untuk wanita, dan ditemukan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Panggul ginecoid ini, bentuk istiadikanya tumpul dan tidak menonjol, serta arkus pubisnya menggulat. Yang kedua ada panggul android, yaitu ditemukan pada pria sekitar 33%, dan bentuknya seperti hati, sacrumnya hampir lurus, dan spina istiadikanya tidak melengkung. Jika wanita memiliki panggul berbentuk seperti ini, maka akan sulit, persulit jalan lahir. Yang kedua ada panggul antropoid, yaitu bentuknya agak lonjong seperti telur, wanita dengan perawakan tinggi, dengan tungka yang panjang, biasanya yang memiliki panggul seperti ini, dan spina istiadikanya tidak menonjol, diameter transversal terbesarnya berada di dekat sacrum, berada di dalam, berada di posterior. Pemeriksaan panggul luar, tujuannya untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan yang dapat menghambat jalannya persalinan. Pemeriksaan panggul luar dibagi empat, yang pertama, ada distansia spina rum, yaitu jarak antara spina, iliaka anterior, superior, kiri, dan kiri, yaitu 23% yang kedua ada distansia kristarum, yaitu jarak yang terjauh antara kristal, iliaka kanan, dan kiri, yaitu 26% sampai 29%. Yang ketiga ada konjugata eksternal, yaitu jarak antara pinggir atas simpisis dan ujung prosesus spinaustus, ruas tulang lumbar kelima, yaitu 18% sampai 20%. Yang keempat, yaitu ukuran lingkar panggul. Dari pinggir atas simpisis ke pertengahan antara spina, iliaka anterior, superior, dan truk hunter, mayor sepihak, dan melingkari keseluruhan panggul, yaitu 80% sampai 90 cm. Terima kasih telah menonton!